musik Halo nama saya Ipro Sidi saya di event seri IDC seri pertama ini saya mengikuti tim ASR FDR Robwan OP27 dan Alhamdulillah seri pertama ini di Matic 200 saya dapat podium nomor 2 Alhamdulillah dan untuk event IDC ini Alhamdulillah ada jalannya dengan Pak Jirio saya sebenarnya sudah pakum hampir 2 tahun event IDC ini Alhamdulillah bisa ikut lagi sudah cukup senang sekali Alhamdulillah saya balapan pertama ikut ikut ke jurda grass track tahun kalau tidak salah waktu itu 97 97 habis itu ya namanya gak punya sponsor gak apa tapi tiba-tiba ada yang nawarin road race road race sekitar tahun 2000-an itu di daerah lokal Karawang sendiri Alhamdulillah itu juga ikut dapat nyumbang podium awal balap sebenarnya kalau di drag ini saya gak tahu itu apa balapan lurus seperti apa gak tahu sebenarnya awalnya dari basic gas track sama road race eh tahu tiba-tiba ada yang nawarin juga drag mau coba-coba drag gak oh ya wis ayo gas di drag ya kantengan kantengan ya akhirnya sampai sekarang umur udah 41 tahun saya masih aktif di 201 meter Alhamdulillah itu aja sih apa lagi ya udah gak ada lagi cuman paling lama ya sempet-sempet dulu sempet dulu drag di op kan di op yang pas santana rusuh akhirnya drag gak boleh ada saya lari lagi ke road race lari lagi ke road race terus gak lama dibuka lagi saya drag lagi sampai sekarang drag sampai 2020 dari 2000 ya 2000 2000 sampai sekarang 2020 masih aktif untuk prestasi Alhamdulillah ya Alhamdulillah pertama 2010 apa 2011 waktu itu bawa MC Racing di eventnya TPM Matic 300 sama Super EPP waktu itu tembus 70 45 kalau gak salah dua kali itu di kenjeran itu kalau gak salah itu EPP Super EPP EPP bebas terus berikutnya masih di tahun yang sama seri TPM kalau itu di Maguaharjo itu di Maguaharjo sama 20 pokoknya kecil eh 70 kecil itu tapi kelas Matic 300 waktu itu masih ada kelas Matic 300 terus prestasi yang lainnya di TPM itu juara juara umum kelas 140 waktu itu Alhamdulillah dapet sebuah motor dengan tahun yang sama terus tahun 2014 2014 itu juara umum kejurda Jabar Matic 200 sama 134 tak sama apalagi ya udah sih itu aja gak banyak dah itu aja kalau untuk di umur 41 tahun ini sebenarnya emang saya juga gak mengakui mengakui apa ya mental secara mental fisik lebih agresif anak-anak lebih agresif dari saya cuman saya selalu jaga fisik apa ya motivasi supaya lebih cepat lebih cepat lebih cepat lagi sama jaga fisik olahraga seperti olahraga tidak merokok apalagi minum itu aja sih gak ada gak ada apa gak ada yang terlalu istimewa jaga fisik apa cuman yang paling banyak dorongan dari keluarga aja terutama dari istri saya dari istri saya sendiri yang selalu support selalu dukung terus dari temen-temen yang selalu support saya terutama para sponsor jadi dorongan motivasi saya terus terus didorong oleh mereka untuk capek apa itu gak ada itu gak ada ada karena dorongan dari mereka ini makanya saya cukup-cukup bangga bangga sekali sama diri saya sendiri ya di umur segini masih 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 ada yang mau support support saya terutama ya terimakasih saya sama Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberi jalan hobi saya ini hobi saya ini sampai sekarang sampai selalu dalam lindungannya selalu jalan terbaik itu aja sih gak gak ada gak gak ada apa ya gak ada yang spesial cuman gak ada yang spesial udah cuman yang yang bikin spesial buat saya mereka-mereka yang selalu dukung-dukung saya udah itu aja gak ada kalau untuk di umur 40 tahun ini emang saya akuin udah lemah udah banyak berasa capek sakit tapi capek sakit saya itu selalu didorong sama mereka ayo yip ayo bisa kamu bisa itu aja sih yang selalu didorong tim-tim yang selalu support saya dan saya selalu gak mau ngecewain mereka itu aja jadi saya harus kuat harus bisa jadi intinya kalau saya udah gak siap atau gak apa saya selalu ngomong kepada sim bos saya udah capek udah apa itu aja makanya kalau ada banyak yang sering ngomong mang kapang pensiun kapan sen waduh belum tahu saya belum tahu pensiun kapan soalnya mereka selalu dorong saya itu aja sih semangat saya itu aja makanya terimakasih untuk mereka semua yang mengenal saya walaupun yang tidak terimakasih buat mereka yang selalu support selalu dukung dan balapan ini saya tidak sanggup sendiri tanpa mereka tidak tanggup sendiri untuk bertarung tanpa mereka mereka selalu dukung saya selalu bantu saya sampai setar sampai bawa mobil kesini tuker-tukeran makanya masa mereka yang udah percaya sama saya selalu dukung saya saya harus kecewaikan mereka saya harus lebih semangat gak mungkin kan gitu aja sih yang selalu bikin saya semangat di umur 41 tahun ini itu aja mas untuk pengalaman yang paling saya berkesan banyak sih ya banyak sekali tapi yang saya gak bisa lupakan waktu itu balap di Tasik waktu itu masih bersama Tomo Speed Shop sama motor bagelang upward speed waktu itu saya pengisian awalnya sih awalnya sih awalnya juga ada salah satu motor yang pas itu gak pernah bener-bener udah di ini gak pernah bener apa itu ada masalah aja selalu akhirnya saya paksain berangkat pas nyampe sana belum rest ya penyisian belum nyampe saya nyampe sana pagi dari kerawang malemnya jam sekitar jam 2an dapat kabar almarhumah itu lagi ke air terpleset dari kamar mandi terpleset kamar mandi yang duluan jatuh itu ini jidat depannya saya dikabarin yip mimi mimi jatuh di kamar mandi sekarang lagi di rumah sakit belum apa-apa belum ada apa-apa oh gitu ya terus gimana ini Aib masih balap ya udah balap dulu balap dulu pas pagi saya udah dikabarin almarhumah udah gak sadar tapi udah mau rest waktu itu udah mau rest akhirnya ya bercampur aduk gak tenang juga tapi alhamdulillah saya bisa profesional sama tim sama yang sponsor waktu itu tomo motornya penyisian masuk semua malah masuk lima besar semua tapi pas jam penyisian selesai pas soal ninja ninja prem sandal waktu itu yang punya mobotor saya dapat dikabarin lagi almarhumah udah gak ada ninja standar itu juga masuk posisinya kalau gak salah waktu itu podium 2 pokoknya motor yang saya naikin waktu itu masuk semua dan akhirnya saya rembuk sorenya sama tim sama sponsor untuk minta izin pulang akhirnya mereka juga menerima silahkan pulang dengan berat satu juga almarhumah kan mereka mereka juga mungkin ya gimana ya umur gak ada emang yang tau tapi akhirnya ya mereka mengijinkan saya pulang walaupun dengan sangat berat yang gak tau besoknya balap podium lagi atau enggak juga kata mereka juga kan dorongan motifnya belum tau if besok juga kamu podium atau enggak pulang dulu daripada mereka nungguin kakak kamu ya udah ais pulang jalan pulang akhirnya sampai nyampe gak lama almarhumah nyampe aku juga nyampe selang 5 menit dari rumah ya dimakamin udah selesai itu aja ya motor akhirnya yang aku naikin waktu itu gak ada yang naik soalnya kan pas penyisian aku yang naik semua itu aja sih pengalaman yang paling berkesan di sebenarnya banyak cuman waktu itu sempet sempet turun dua aduh udah lah gak balap lagi atau gimana tapi saya masih teringat motivasi almarhumah kamu kalau menciptai sesuatu hargai terus lanjutkan jangan pernah kecewakan orang lain gitu aja pesan saya untuk yang junior-junior joki-joki muda untuk setting-setting apapun itu tetap selalu hati-hati selalu jaga kepalamu jangan di jalanan cari tempat yang aman karena kita semua juga tahu umur emang gak ada yang tahu itu aja selalu safety selalu pakai sepatu selalu pakai helm jangan di jalanan itu aja terus dorongannya jaga selalu kepercayaan mereka jaga selalu kepercayaan mereka jangan selalu mengecewakan tunjukin kamu bisa kamu yakin mampu tapi pelajari motormu apa maumu jangan motor sampai pelajarimu kamu yang harus pelajari motor oh dimana oh salahnya dimana oh disini motornya maunya disini itu aja sih pelajari jangan mengeluh mas motornya kurang keceng mas motornya kurang keceng mekanik juga mikir mekanik juga pengen ngasih motor yang kenceng itu aja gak ada sih semua juga pengen kenceng jangan banyak ngeluh lah istilahnya untuk anak yang muda semangat aja tapi dengan modal belajar 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 motor dimana maunya dimana cara bawahnya seperti apa hmm apa mumpunya apa gimana keluhannya dimana kalau kita gak tahu suatu penyakit motor itu kita juga gak akan tahu eh masukan ke mekanik apa apa kurangnya apa makanya cari top seatnya apanya dropnya dimana motor cari motor itu cari itu aja sih semangatnya jangan pokoknya tetap selalu semangat aja lah belajar terus belajar soalnya 201 ini kan bener-bener perfect dari 0 sampai 201 meter itu gak boleh ada yang salah itu aja oke sekian eh cerita dari saya jangan lupa support channel ini subscribe like ya eh di channel ini oke dadah marykow waw 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 o waw 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 waw